Pemirsa, kasus jenazah korban COVID-19 tertukar terjadi saat pemakaman di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Jenazah yang baru saja dikubur digali lagi dan dilakukan pemakaman ulang. Kasus tertukarnya jenazah korban COVID-19 terjadi saat pemakaman jenazah Irapus Pitawati di Makam Islam, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Jenazah yang dimakamkan ternyata keliru, yaitu jenazah Maria Indrawati. Almarhum Irah adalah warga Taman Candi Lokal, Kecamatan Candi, Sidoarjo. Sementara Almarhumah Maria adalah warga Kelurahan Magrisari, Kabupaten Sidoarjo. Kekeliruan diketahui setelah suami Almarhum Irah melihat tulisan yang tertera di dalam peti. Petugas kemudian menggali lagi jenazah Maria yang baru dimakamkan dan dibawa ke Magrisari untuk dimakamkan di sana. Sementara jenazah Irah yang baru tiba dengan ambulans dimakamkan di lubang makam yang digali. Pihak RSUD Sidoarjo menjelaskan peristiwa tersebut terjadi karena adanya pergantian sif penjaga kamar jenazah. Petugas yang malam menyerahkan ke petugas di kamar jenazah yang pagi sudah serah terima terjadi, sudah kemudian saat sudah petugas yang pagi nah ini ada keluarga yang mau mengambil jenazah. Keluarga yang mengambil jenazah. Kebetulan keluarga ini sudah berdiri di tepi peti. Kemudian ada petugas sopir ambulan kemudian menyatakan bahwa ini diangkat, diangkat ya. Kemudian diangkat, diangkat lah. Seperti ini keluarga juga ikut juga di dalam ambulan itu. Kasus tertukarnya jenazah tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan antar pihak keluarga almarhum dengan rumah sakit. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, INews melaporkan.